oke sudah saya rekam saya lanjut berikutnya perulangan yang j sama dengan 1 perulangan j sama dengan 1 disini akan melakukan pengecekan lagi masih sama melakukan pengecekan if ini j sama dengan 1 berhubung disini kan j minus 1 berarti indeks 0 indeks 0 nilainya berapa indeks 0 nilainya 9 kemudian apakah lebih dari disini membaca indeks j, j yaitu 1 apakah lebih dari sama dengan eh enggak, enggak ada sama dengan lebih dari minus 10 bagaimana jawabannya oke benar, kalau disini benar maka disini akan melakukan proses pertukaran nilai pertukarannya berarti dem sama dengan nilai dari indeks j minus 1 indeks j minus 1 berarti indeks 0 berarti nilainya sama dengan 9 terus a indeks j minus 1 berarti indeks 0 sama dengan indeks j j 1 nilainya minus 10 terus a indeks j j indeks 1 terus nilainya adalah dem dem nilainya 9 karena disini ada perubahan nilai di indeks 0 dan di indeks 1 berarti tulis yang terbaru array nilainya adalah min 10 koma 9 koma min 9 koma 12 koma 3 jadi data yang terbaru sekarang ini jadi yang dipakai acuan yang ini ya yang disini berhubung disini tadi saya sudah nulis kondisi stop dan apa perulangannya berakhir sampai kapan berarti langsung ke i sama dengan 1 di i sama dengan 1 berarti j tetap dimulai dari indeks ke 4 indeks ke 4 berarti membacanya ini nah ini ya jadi membaca data yang terbarunya ini yang terakhir yang terakhir yang ini selanjutnya disini tetap sama melakukan pengecekan nah i i indeks J minus 1 berarti indeks 3 indeks 3 nilainya adalah 12 apakah lebih dari 3 indeks J ya ini dibaca disini nah indeks J J nya 4 di 12 apakah lebih dari 3 bagaimana jawabannya iya bu nah kalau kita nulis ya kalau kita nulis kalau jawabannya iya berarti kita harus nulis nilai masing-masing perubahannya yaitu TEM sama dengan indeks J minus 1 disini J minus 1 berarti indeks 3 nilainya adalah 12 terus indeks J minus 1 berarti indeks 3 sama dengan indeks J indeks J berarti indeks 4 sama dengan 3 terus indeks 4 sama dengan TEM nah ini ada perubahan nilai di indeks 3 dan di indeks 4 berarti hasil perubahannya kita tulis yang terbaru indeks 0 tetap minus 10 koma 9 koma minus 9 koma nah ini 3,12 ini data yang terbaru berikutnya J sama dengan 3 J sama dengan 3 langkahnya sama seperti sebelumnya dilakukan pengecekan if indeks J minus 1 J indeksnya 3 dikurangi 1 berarti indeks 2 indeks 2 nilainya adalah minus 9 apakah minus 9 lebih dari 3 silahkan dijawab tidak kalau tidak maka ini tidak akan dikerjakan kalau tidak dikerjakan berarti langsung ke iterasi J sama dengan 2 J sama dengan 2 berarti kita melakukan pengecekan if J minus 1 di sini J minus 1 berarti indeks 1 indeks 1 nilainya adalah 9 k9 lebih dari sama dengan indeks 2 indeks 2 nilainya adalah minus 9 apakah 9 lebih dari minus 9 iya kalau iya berarti kita melakukan perubahan nilai cm sama dengan indeks J minus 1 indeks 2 berarti indeks 1 indeks 1 di sini nilainya adalah 9 kemudian indeks 1 sama dengan indeks J J sama dengan 2 berarti 3 maaf saya salah nulis 3 minus 9 terus A J J nya adalah 2 berarti sama dengan cm ini ada perubahan di indeks 1 dan di indeks 2 kalau indeks 1 dan indeks 2 berubah berarti di sini dilakukan penulisan data yang terbaru indeks 0 tetap minus 10 indeks 1 sama dengan minus 9 kemudian indeks 2 sama dengan 9 indeks 3 tetap indeks 4 tetap berubung ini sudah saya tulis kondisi stop berarti langsung naik ke iterasi kedua ini naik ya karena iterasi di I naik sedangkan iterasi yang di J ini turun iterasi terus saya lanjut setelah perulangan J di sini ada pengecekan if data yang terbaru adalah data yang ini yang dipakai acuan di membaca indeksnya yang ini di sini J min 1 berarti indeks 3 nilai indeks 3 sama dengan 3 apakah lebih dari sama dengan 12 silahkan dijawab anda nah kalau tidak maka berikutnya adalah perulangan J sama dengan 3 perulangan J sama dengan 3 berarti melakukan pengecekan lagi sama seperti sebelumnya if indeks J dikurangi 1 indeks J nya 3 dikurangi 1 berarti indeks 2 indeks 2 di sini nilainya berapa silahkan dijawab 9 9 kalau 9 lebih dari indeks J indeks J nya adalah 3 berapa indeks 3 nilainya 3 di sini jawabannya ya benar ya berarti kita melakukan perubahan nilai PM PM nilainya berapa ini ya dilihat ikutnya yaitu indeks J dikurangi 1 berarti indeks 2 nilai indeks 2 9 terus indeks 2 nilainya ya saya tampilkan J dikurangi 1 berarti indeks 2 terus nilai indeks J indeks 3 indeks 3 nilainya adalah 3 oh saya salah naruh oke 3 kemudian indeks 3 sama dengan 9 ini temperatur eh kok temperatur temperatur datanya karena ada perubahan di indeks kedua dan di indeks ketiga maka kita tulis data yang terbaru berarti min 10 koma min 9 koma 3 koma 9 koma 12 ini data terbaru kemudian karena disini sudah saya tulis stop berarti kita melakukan looping yang J sama dengan 4 indeks J sama dengan 4 kita lakukan pengecekan lagi apakah indeks 3 indeks 3 nilainya adalah 9 lebih dari 12 tidak kalau tidak berarti stop nah berhubung ini sudah stop dan disini sudah stop maka data yang kita dapat terakhir inilah yang menghasilkan data urut berarti urutannya adalah min 10 koma min 9 koma 3 koma 9 koma 12 nah ini kalau datanya 5 hanya 5 data maka sebenarnya kita bisa melakukan pengurutan tanpa menggunakan algoritma apapun ya terus disini kenapa kok dibutuhkan algoritma karena bisa juga data yang kita punya contoh misalkan data facebook itu kan beribu-ribu berjuta-juta kan kalau misalkan saya mau melakukan pengurutan menampilkan misalkan menampilkan postingan yang terbaru berarti kan berdasarkan tanggal nah itu kan perlu diurutkan nah pengurutan seperti itu penting nah kalau logika kita logika kita di mata misalkan melihat dari mata kan bisa langsung oh 5 baris diurutkan dari sini itu bisa tapi kalau menggunakan aplikasi berarti kan butuh menuliskan logikanya ke program nah itulah butuhnya mempelajari algoritma pemograman jadi suatu data yang kita baca misalkan hanya 5 baris 10 baris itu memang bisa kita lakukan pengurutan tanpa menggunakan algoritma apapun akan tetapi contoh misalkan saya mau menampilkan yang sering yang sering kalau kita membaca aplikasi yang lagi trending misalkan instagram atau aplikasi yang lagi trending lainnya adalah facebook nah itu kan kita bisa melihat postingan kok bisa ya postingan itu ngurutkan kayak gini ngurutan kayak gini itu kan berarti ada algoritmanya nah itu pentingnya menuliskan coding atau menuliskan suatu perintah logika ke program untuk mentransfer ke ilmuwan itu tadi itu tujuannya sehingga kalau saman logikanya enggak jalan enggak di di asa saman kesulitan oh saya mau membuat program apa program apa misalkan berdasarkan ide ini ide ini nah itu enggak akan bisa kalau saman enggak mengasah dari logika awalnya jadi konsep belajarnya adalah dari logika tidak hanya nulis coding seperti itu lakukannya berdasarkan inputan oh saya nanti mau inputkan datanya disini baru saya menuliskan code-nya misalkan saya menggunakan klikik baru perulangan atau pengurutan ini pengurutan yang saya terangkan adalah paper short karena nanti saya ada inputan saya menggunakan scanner saya tidak menggunakan metode ataupun apa kelas lain jadi langsung saya jadikan disini code untuk pengurutannya tadi saya ada array jadi data yang saya inputkan untuk diurutkan saya simpan di array di array misalkan saya inputkan dulu berapa jumlah data yang mau di inputkan saya tampilkan di layar masukkan banyak data ini saya tampung di variable n terus scannernya saya pakai scanner variabelnya adalah m m titik variable saya tipe datanya integer berarti next in kemudian jumlah re sebanyak n berarti saya pakai integer a re saya kecil kalau tadi memang a kapital karena otomatis penulisan new integer n data yang di inputkan ditampung di variable a datanya jadi saya buat perulangan i j or i sama dengan 0 i kurang dari n i plus plus baris ini untuk menimputkan data baris ini baru untuk menimputkan data belum pengurutan jadi input datanya di variable a a itu untuk nampung data re nya saya tunjukkan di sini keterangannya sistem .o .print ya kemudian kemudian di sini saya masukkan di variable a saya enggak menuliskan ini data keberapa enggak langsung saya tampung saja jadi nanti langsung di entry kan resi ya di a terus scanner nya m ya m ini untuk scanner nya setelah selesai menginputkan nah ini proses untuk mengurutkan put bebelnya tadi cukup di sini ya ini jadi saya tuliskan yang ini ya terus tinggal menampilkan oke kalau sudah saya deklarasikan variable barunya ini ada variable tem saya taruh di ini tem terus saya nampilkan hasil pengurutannya sama data yang belum diurutkan ini adalah menampilkan data yang belum urut kalau belum urut ditampilkan persis seperti tadi saya salah naruh disini naruhnya untuk yang belum urut dan sampai hanya perintah menampilkan terus dibuat model spasi dan sebagainya enggak ngerti ya kemarin masih ada mahasiswa yang hanya saya suruh memperbaiki tampilan enggak mengerti cara merubah tampilannya agar rapi ini kalau nulisnya sebelum pengurutan nah sebelum pengurutan maka harus ditaruh atasnya tapi kalau sudah diurutkan harus ditaruh di bawahnya ini jadi akan berubah nanti kalau sudah ditaruh di bawahnya ini maka datanya akan berubah urut tampilannya rapi tambahkan seperti ini dan nanti jaraknya ke bawah ada sudah saya terangkan lagi nanti saya enggak merintahkan nulis code enggak tapi yang saya perintahkan adalah tracing saya terangkan ulang di sini adalah proses untuk menginputkan jumlah data terus berikutnya data tersebut akan di input di re ini adalah proses untuk menginputkan data di re nah code ini harus ditaruh di atasnya pengurutan agar data yang sebelum urut itu tampil ini harus ditaruh sebelum coding pengurutan nah coding pengurutannya di baris ini baris 19 sampai baris 24 nah kalau coding ini dilakukan untuk pengurutan maka data yang mau ditampilkan setelah coding ini maka akan urut ini untuk menampilkan data yang sudah urut walaupun sama perintah ini dengan perintah di sini itu sama tapi hasilnya berbeda karena letak penulisannya juga berbeda ini data di inputkan berdasarkan jumlahnya kalau jumlah saya misalkan 3 ya nanti inputkan datanya sebanyak 3 kalau jumlah data saya inputkan 4 ya entry datanya sebanyak 4 kali misalkan 7 9 8 10 ini data sebelum urut dan ini data setelah urut ini terkait algoritma babel shot kalau saman mau presentasi maka silakan dipresentasikan cukup 5 baris saja atau 5 data saja ini dengan inputan data yang berbeda saman lakukan tracing saman lakukan tracing seperti ini setiap mahasiswa boleh ngentrikan data yang berbeda misalkan saya ngentrikan datanya apa misalkan seperti ini bu misalkan saya ngentrikannya adalah 8 12 10 9 1 misalkan seperti ini mahasiswa lainnya beda lagi monggo karena yang saya nilai adalah bagaimana melakukan tracing tracingnya ada yang mau presentasi hari ini untuk yang hari ini terkait algoritma bebel short jadi pengurutan bebel jadi yang saya tugaskan adalah melakukan tracing tracing dari pengurutan jadi nanti setiap mahasiswa harus berbeda yang di ngentrikan misalkan saya ngentrikan ini bu jadi mahasiswa lainnya ngentrikan yang lain juga boleh apa dibuat dalam bentuk baris-baris sendiri enggak kayak gini boleh tapi menurut saya lebih mudah pemahamannya kayak gini jadi ini menunjukkan iterasi i semua di sini per kolom itu menunjukkan iterasi i ini i i i misal kalau dibuat model lain monggo tapi silakan dijelaskan jadi cara menjelaskannya ya seperti tadi o indeks baris dan seterusnya ada yang mau presentasi hari ini untuk algoritma bebelnya ini baris 1 sampai baris 6 silakan kalau mau presentasi hari ini saya tunggu waktunya sampai jam 2 ya kalau misal bu saya buat presentasi hari ini bu tapi saya mau tetap dapat presensi kehadiran sama seperti yang kemarin saya terangkan ya di upload di youtube yang di upload di youtube apa saya jelaskan yaitu menggunakan selection short seingat saya di buku juga ada metode selection short kalau selection short barisnya ini ikut barisnya secara garis besarnya ini nah iya nanti juga sama sama melakukan tracing jadi setiap mahasiswa mengentrikan berbeda ya mengentrikan datanya berbeda terus dilakukan apa tracing sama seperti ini nah dilakukan tracing cukup 5 jadi kalau ini ada contoh saya 6 ya jangan dipakai contoh cukup 5 saja cukup 5 jadi yang saya cek adalah nanti oh mahasiswa ini inputan datanya apa oh mahasiswa satunya inputan datanya apa pasti saya cek saya enggak enggak mungkin enggak ngecek jadi kalau ada yang sama ya wish kedua-duanya saya blacklist ini sambil saya nunggu kalau ada yang mau presentasi masih saya screen tampilannya untuk code-nya sambil saya mood karena suami saya juga lagi zoom ya enggak terdengar terdengar terima kasih Terima kasih. 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 kalau ada yang mau presentasi desktop screen gantian kalau memilih menggunakan presentasi lewat video, silakan tapi tetap harus menunjukkan wajah sama suara harus jelas dan tugasnya tadi sudah saya tuliskan yaitu melakukan tracing bukan hanya nulis coding, tapi melakukan tracing algoritma selection short inputan datanya setiap mahasiswa berbeda misalkan data A, B, C, D untuk mahasiswa ini dengan mahasiswa yang lainnya berbeda, kalau sama ya kedua-duanya saya blacklist saya tulis di ini apa WA nya untuk melakukan tracing ya jadi selection short selamat menikmati terima kasih telah menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.